Hari ini Bapak terlihat sangat semangat sekali ya, walaupun dalam keadaan puasa, boleh tahu tips triknya agar terus semangat Pak? Semangat sekali, saya sebenarnya tadi di jalan agak lesu, setelah masuk, Al-Mu'min ternyata berada di mesin, itu langsung saya bangkit semangat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, SD ITL Mumin TV, dan hari ini kami, SD ITL Mumin merasa bangga, merasa senang sekali. Kami kedatangan sosok tamu yang luar biasa, yaitu dari Dinas Pendidikan Jakarta Utara II, beliau adalah Bapak Rashidi MPD. Jadi, langsung saja kita tanya-tanya keberapa beliau, pastinya para sobat atau mungkin para pemirsa penasaran siapa beliau dan juga hadir ke SD ITL Mumin itu dalam raka apa sih? Langsung saja tanya-tanya-tanya ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Assalamualaikum. Hari ini Bapak terlihat sangat semangat sekali ya, walaupun dalam keadaan puasa, boleh tahu tips triknya agar terus semangat Pak? Semangat sekali. Saya sebenarnya tadi di jalan agak lesu. Setelah masuk, Al-Mumin ternyata berada di mesjid. Itu langsung saya bangkit semangat saya. Semangat Allah ya? Iya. Luar biasa teman-teman. Ternyata Pak Rashidi ini termasuk sosok yang luar biasa keislamannya dan juga ketika terkait atau mendengar kata Islam atau mungkin Al-Quran itu langsung semangat Pak ya? Semangat saya. Semangat Allah. Oke. Pak, mau tanya dong Pak. Bapak dalam rangka apa nih ke-XDT Al-Mumin Pak? Saya ada tugas dari Dinas Perindikan Wilayah Dua Jartu Tara dalam rangka monep atau monitoring pelaksanaan asesmen. Dan saya mendapat tugas ini sebanyak empat hari. Ini hari keempat. Satu hari dua sekolah. Dan hari ini yang terakhir juga Al-Mumin. Iya. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu, eh, tinggal Bapak tinggalnya di mana? Saya tinggal di Bekasi, dekat dengan Marunda. Marunda. Dia namanya desa Segaramakmur Tarumajaya, Bekasi Utara. Berarti dekat rumah Pitung? Jauh nggak? Ya, dekat. Saya bahkan kalau lagi mau olahraga itu di rumah jalan kaki menuju rumah Pitung itu sambil jalan-jalan. Semangat Allah. Luar biasa. Di sekitar nggak lebih dari dua kilo lah. Semangat Allah ya? Kalau untuk jalan kaki, sangat bagus sekali. Baik. Berarti Bapak sering menikmati angin laut, Pak ya? Ya, sering. Karena memang itu kan termasuk daerah pantai. Daerah pantai, jadi banyaknya memang angin laut, Pak. Semangat Allah ya. Dan kemarin beberapa waktu lalu kita juga sempat ke sana, yaitu ke Jembatan Cinta ya? Oh, Jembatan Cinta. Di dalam ada kayak semacam mangeruh-mangeruh gitu, Pak ya, pemandangan. Iya, iya. Iya, mangeruh. Baik. Kemudian ini terkait dengan assessment sumatif sekolah, Pak ya? Iya. Ini memang baru tahun ini, Pak ya? Ada semotif sekolah, kan biasanya namanya ujian sekolah atau ujian nasional itu baru tahun ini ya, Pak? Ini boleh keterangannya apa, Pak? Iya. Penjelasannya. Memang tahun ini beda untuk nama ujian sekolah. Iya. Di sana, apa, di situ namanya assessment. Pada dasarnya kan tes ya? Iya. Tes. Iya, pada dasarnya sama, assessment kan tes, ujian juga tes. Iya, kalau saya sih mengalami sudah beberapa, ini ya, beberapa nama ya, dari dulu itu Ebtanas ya. Iya, benar. Ebtanas, lalu ujian nasional, lalu lagi ada USBN, ujian sekolah bersandar nasional. Iya, dan tahun ini ya namanya assessment sumatif. Dan intinya pelaksanaan ujian untuk mengetahui hasil belajar anak selama di SD. Oke. Dan itu kan nilai itu kan juga sebagai bukti, sebagai dasar untuk masuk ke SMP dan selanjutnya. Baik, Pak, ini kan saya kira orang tua murid banyak juga yang nonton acara ini, Pak ya. Iya, bisa. Ini kan nanti anak kita kelas kenaman lulus nih, kemudian insya Allah melanjutkan ke SMP atau mungkin SMP negeri atau SMP swasta atau pesantren. Nah, pesan Bapak apa nih, atau mungkin tips-tips Bapak ketika memilih sekolah lanjutan setelah SD untuk orang tua murid apa nih, Pak? Ya, memang di sini sekolah sangat berperan, Pak ya. Dalam ini kepala sekolah dan guru juga lebih usus kelas 6 harus mengarahkan anak, harus memotivasi, betul. Beda anak termotivasi dengan tidak termotivasi. Ini beda, Pak. Saya juga sangat suka memotivasi anak. Kenapa? Dengan motivasi yang baik, motivasi yang tinggi, anak itu akan lebih semangat. Kemudian sekolah, ya, mengarahkan kemana baiknya. Memang bisa juga ke sekolah negeri, ya, ke SMP negeri misalnya, ya. Kenapa SMP negeri itu kan standar ininya sudah cukup bagus. Iya, standar kurikulumnya, kemudian standar kelengkapan, itu juga sudah bagus. Supaya, kenapa anak itu dikasih motivasi? Ini sebagai, ini juga dasar, Pak. Ketika anak di SD itu bagus, termotivasi, disiapkan untuk masuk ke SMP, atau yang lebih tinggi artinya bisa MTS, ya, bisa MTS. Itu, supaya nanti di tingkat SMP-nya itu dia semangat lagi. Kasih, kasih motivasi. Kamu harus semangat belajar, harus semangat. Kenapa? Karena dasar-dasar semangat itu nanti akan berprestasi. Nah, ketika tadi SD-nya berprestasi, di tingkat SMP-nya berprestasi, nanti juga akan masuk ke SMA. Berprestasi lagi, dan yang lebih, yang sangat penting lagi nanti ketika di beruruan tinggi. Di beruruan tinggi itu kan diupayakan mendapat beruruan tinggi yang bagus. Contohnya, misalnya UI, ya, UI itu kan sudah punya nama yang sangat bagus. Kemudian bisa juga diarahkan, anak dikasih tahu. Anak-anak itu sejaya-jaya ada peruruan tinggi yang masuknya gratis, atau ya sekolah apa, kuliahnya gratis, bahkan ada wang saku, Nah, setelah lulus dari situ, langsung dapat kerja. Contohnya, misalnya stis, ya, kemudian setan, gitu. Jadi, anak itu, ya, ini kesempatan anak kelas 6, nantikan ya, dikasih motivasi. Baik oleh guru, kemudian kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Baik, semua nama, luar biasa. Pak, tadi kan kita di offer berbicara terkait dengan putra bapak ya. Putra bapak itu sudah ada yang S2, Pak, kawan selama, ya? Ya, betul. Nah, itu untuk mencapai anak bisa S2, Pak, ya? Itu kan tidak mudah, Pak, ya? Nah, itu cara memotivasi anak bapak itu seperti apa sih, Pak? Susahnya atau mungkin suka dukanya dulu, gimana sih? Ya, saya anak tiga dan laki-laki semua. Iya. Iya, sekarang itu nomor satu itu terakhir pendidikannya S2 di UPI. Kemudian sebelumnya S1-nya di UNJ, Matematik. Nah, jadi UNJ Matematik, kemudian S2-nya di UPI, Bandung, Matematik. Kemudian sebelumnya anak saya ini di SMA 13. Nah, SMA 13 itu kan bapak tahu standar nilainya kan sangat tinggi, tiap. Iya, waktu itu anak saya bisa masuk 13 karena rata-ratanya 9 koma. Soalnya, ya? Iya. Itu anak pertama dan sekarang ngajar di SMP 289. Kemudian anak kedua, dari SMA 13 juga, lalu ke UI. UI, jurusan teknik metalurgi. Nah, sekarang bekerja di Krakatau Posko, kerjasama dengan ini, Krakatau Stil ya. Krakatau Stil ya. Dan namanya Muhammad Pirdaus, itu bekerja di Krakatau Posko, bidang baja, bagian penjualan baja. Meskipunan baja, ya? Jadi, ya termasuk karena memang jurusan metalurgi ya, dia sangat paham dengan baja. Iya. Kemudian, tadi pertanyaan bagaimana sih? Memotivasi. Memotivasi. Oh iya, tadi lupa yang ketiga guru SD. Guru SD di Koja. Semana, ya? Memang saya guru ya, dari awal saya guru, di awali saya lulus SPG tahun 1983, ya lalu jadi guru SD. Nah, sehingga saya ya mendidik anak karena memang saya guru ya, saya betul-betul ini, saya berikan pembekalan yang sangat diperlukan. Ya, contohnya gini, Pak. Perkalian. Perkalian itu, saya waktu itu punya pemikiran yang sangat penting. Sangat penting di SD itu. Sehingga waktu itu, kelas 1 itu sudah hafal perkalian. Semana, ya. Hapal perkalian. Nah, saya, sepengah tahun saya, untuk perkalian, di SD itu, kelas 4 itu bukan hanya hafal, Pak. Cepat, itu harus. Harus cepat. Misalnya 4 kali 4, 16. 7 kali 7, 49. Jadi, enggak mikir. Itu sangat berpengaruh kepada nanti kependidikan matematika selanjutnya. Di kelas 6 itu kan sudah akar, sudah jumlah kurang pecahan. Itu perkalian sangat membantu sekali. Kemudian saya punya pemikiran, ketika SD itu bagus, nanti kan lulusannya bagus, bisa masuk ke lebih tinggi yang bagus lagi. Ya kan, sekolah itu kan ada juga tidak sama semua. Kalau waktu itu ada ini, sekolah unggulan namanya. RSBI gitu ya? Ya, semacam itu ada standar nasional, ada bahkan standar internasional. Jadi, bekalnya adalah nilai yang bagus. Berarti memang motivasi belajarnya terus dipupuk, Pak ya? Pak, nanti lupa, ini anak bapak dari kelas 1, perkalian sudah lulus, selanjutnya sudah ngelotok lah ya? Itu kalau udah tahu, makanan yang diberikan apa nih, Pak? Ya, kalau makannya biasa saja saya, ya guru kan tahu sendiri kan, ya dulu tuh guru standar gajinya berapa sih? Iya lah, prihatin lah ya? Ya, termasuk prihatin, ya makan biasa-biasanya tidak khusus. Tapi dengan, ya pembinaan yang teratur itu sangat bagus ya. Kemudian saya ada bekal juga pernah saya kursus ini, kursus Sempoa. Kemudian ini Kelapa Gading waktu tahun 2005 tuh saya, selama 6 bulan saya. Jadi itu saya ada pemahaman di bidang Sempoa, kemudian bagaimana sih trik untuk memahami matematik supaya betul-betul paham? Ya, pertama memang dijelaskan supaya anak itu paham, diberikan penjelasan supaya menyenangi, kemudian berulang-ulang. Dengan berulang-ulang itulah dia akan refleks. Dan saya lihat juga itu, untuk pembelajaran ini, kan ada kursus kumon ya? Saya pengen tahu, pengen tahu dengan cara waktu itu ada teman, anaknya masuk kursus kumon. Saya datang ke rumahnya, saya tanya ada berapa lama, sudah 2 tahun, coba lihat bukunya. Nah, saya lihat, saya lihat, oh ya paham. Misalnya jumlah soal ada 100, jumlah soal ada 100, tapi jenis soalnya itu bisa saja paling 20. Jadi soalnya itu dibulang-balik, dibulang-balik. Jadi anak itu dengan mengulang-ulang itu, dia akan pinter lah dikatakan, pinter. Oke, baik Pak, luar biasa. Pak, tak kenal sama kata sayang. Ini kalau boleh tahu, Bapak, aslinya dari mana sih, Pak? Saya Banten. Banten ya? Iya, Banten. Santinya, ya. Provinsinya, itunya. Oh gitu. Kecamatannya, keresek. Keresek itu udah kembalaraan aja. Ya, baik Bapak, terima kasih atas waktunya, atas wawancaranya. Semoga Bapak senantiasa sehat, bahagia, dan juga berkah melimpa rejakinya ya, Pak? Terima kasih. Oke. Dan teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, and share di TelmaGummin TV. Terus berbuat baik, dan nanti nggak ada salahnya untuk perhatikan apa-apa yang Bapak katakan tadi. Dan kita jadikan sebagai inspirasi agar anak-anak kita menjadi cerdas, dan suatu ketika kehidupannya lebih sejahtera daripada kita. Saya Candra, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih.